Kita beralih ke informasi lain, jelang Ramadan harga bawang di Medan naik 15 persen. Sementara itu di Malang, bulog setempat memastikan persediaan beras selama Ramadan aman. Dari sebulan bulan Ramadan tiba, harga bawang merah di pasar Petisah Medan, Sumatera Utara naik 10.000 rupiah per kilogram, dari sebelumnya 25.000 menjadi 35.000 rupiah. Kenaikan harga bumbu dapur ini mulai dikeluhkan konsumen. Di apa jangan naik lah. Harapannya gimana lah dengan kenaikan harga ini? Harapannya ya, kalau bisa bahan pokok ya turunlah, jangan sampai apa. Pasti orang di situ sini pada nuluh, bahan pokok semua bernaik. Kenaikan harga bawang ini akan terus merangkak hingga masuknya bulan Ramadan. Selain bawang, sejumlah harga sayur mayur juga diperkirakan ikut naik. Sementara di Malang, Jawa Timur, bulog setempat pastikan persediaan beras jelang Ramadan dan Idul Fitri aman. Ada sekitar 25.000 ton beras yang cukup hingga 5 bulan ke depan. Antisipasi adanya kenaikan harga, bulog dan instansi terkait siap gelar operasi pasar. Kita siap stok untuk antisipasi kenaikan harga. Pak, apa nanti disini kan akan ada loncengkan? Apa dengan perjalanan nasib pasar dan sebagainya? Kita koordinasikan lebih lanjut nanti pada saatnya sekitar harga kenaikannya dengan instansi terkait. Menjaga kualitas, kadar air beras di cek petugas pengecekan dilakukan secara acak untuk menjaga kadar air beras di bawah 14 persen. Tipe Liputan melaporkan untuk NET.